Guna meningkatkan kualitas SDM konstruksi di Kabupaten Tanja Barat yang terampil, DPC Gapensi Tanja Barat gelar kegiatan uji sertifikasi kompetensi kerja. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Ketua Gapensi Tanja Barat Abdurrahman Jamalia dan dihadiri langsung oleh Ketua BPD Gatensi Provinsi Jambi M. Nasri. Bertempat di salah satu hotel yang ada di kota Kuala Tunggal, Gapensi Tanjung Jabung Barat menggelar kegiatan uji sertifikasi kompetensi kerja. Kegiatan ini digelar pada Sabtu 17 Juni 2023 pagi dan diikuti sebanyak 30 peserta, serta dibuka secara langsung oleh Ketua Gapensi Tanjung Jabung Barat Abdurrahman Jamalia dan dihadiri langsung oleh Ketua BPD Gatensi Provinsi Jambi M. Nasri. Terlihat, para peserta dengan serius mengerjakan soal yang telah disediakan di laptop masing-masing dalam kesempatan ini. Ketua DPC Gapensi Tanjung Jabung Barat Abdurrahman Jamalia mengatakan, kegiatan uji sertifikasi kompetensi kerja ini baru perdana dilakukan di Tanjung Jabung Barat, sebab biasanya digelar di kota Jambi, namun atas inisiatif dari Gapensi Tanja Barat, sehingga kegiatan uji sertifikasi kompetensi kerja dapat terlaksana. Dengan harapan dapat mencetak tenaga terampil dan kompeten yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, atau yang disebut SKK. Bahkan kali ini juga diprioritaskan yang tergabung dalam Gapensi Tanjung Jabung Barat, dan ke depan kegiatan ini akan dilaksanakan kembali, sebab sertifikasi kompetensi kerja sangat diperlukan. Kita mengobedi seluruh anggota kita, karena hujan ini yang biasanya diadakan di Jambi. Kita sekarang ini meyakinkan bahwa kita bisa mengadakan kegiatan barat, ini untuk memastikan kegiatan kegiatan kegiatan. Mengingatkan kegiatan terampil kerja kita ya. Tergabung sekitar dua puluhan orang ya, karena ya memang kita tahu membuatnya agak susah, ini perlu hujan, perlu ada orangnya, dan perlu SDM yang ada. Sementara Ketua Gatensi Provinsi Jambi M. Nasri mengatakan, ia sangat mengapresiasi atas kepedulian DPC Gavensi Tanjung Jabung Barat untuk menggelar sebuah kegiatan, yakni uji sertifikasi kompetensi kerja, di mana pekerja yang bisa menggarap pekerjaan konstruksi, adalah tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja. Dan uji kompetensi yang dilaksanakan saat ini adalah untuk mendukung terrealisasinya program pembangunan infrastruktur Indonesia, terkhusus di Tanjung Jabung Barat, yang berkualitas dan berdaya saing. Uji kompetensi ini juga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, seperti data cara mekanismenya, tahapan ujiannya, dan juga asesornya. Ini artinya memenuhi prinsipnya yang memang sudah diatur ketentuan pemerintah. Kerja yang sudah diatur hari ini adalah uji kompetensi SKK. Saya terdekat kompetensi kerja untuk tenaga konstruksi yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat, itu kerjasamanya dengan uji kompetensi Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Harapan kami ke depan akan ada lagi SKK-SKK yang lain, yang ikut untuk kompetensi, karena ini sangat disertifkan oleh dunia konstruksi, memang perlu wajib mengubahkan SKK konstruksi. Sementara terpisah salah satu peserta kegiatan uji sertifikasi kompetensi kerja, Rendra Munti mengatakan, sangat mensupport kegiatan tersebut, sebab sertifikasi SKK sangat diperlukan bagi tenaga konstruksi yang ada di Tanjung Jabung Barat. Selain itu tahapan soal ujian yang diberikan juga cukup dibengerti, atau sesuai dengan apa yang ia jalani sehari-hari, sebagai tenaga konstruksi di lapangan. SKK ini sangat luar biasa, karena ini perdana di Kuala Tungkal. Biasanya kami para penelitian ini kan, biasanya ujian digambi, ini oleh GAPENC, kerja sama-sama GATENC, dilakukan di Tanjung Barat. Nah ini kalau bisa, untuk kedepannya, program-program GATENC yang lain, atau pembuatan K3 konstruksi, atau yang lain, bisa dilaksanakan di Tanjung Barat, dan mencapai luas. Surya Kurniawan, Jack TV melaporkan.